Pemirsa sebelumnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah mengunjungi rumah Imam Mashkur di desa Monkelayu Biren Aceh. Tim LPSK menilai keluarga korban belum terlalu mendesak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Tim LPSK telah mendatangi rumah Imam Mashkur di Biren Aceh beberapa waktu lalu untuk bersilaturahmi dan menjelaskan cara kerja dan fungsi lembaga tersebut kepada Ayah Almarhum Imam Mashkur. Selain itu tim LPSK juga mewawancarai Ayah dan kakak Imam Mashkur. Kepala Biro Penelaah Permohonan LPSK Muhammad Ramdan mengatakan, jika suatu saat keluarga korban mengajukan permohonan perlindungan, pihak LPSK akan menelaah dan mengkaji lebih dalam apakah sudah sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan perlindungan LPSK. Kami belum bisa melihat itu karena ini masih pendalaman, masih pengenalan dan juga bersama-sama dengan. Alhamdulillah keluarga korban semua sudah didampingi oleh kuasa hukum, kuasa hukum sehingga diskusi ini atau pertemuan ini adalah pertemuan antara keluarga korban dan kuasa hukum. Kami sekadar memberikan penjelasan terkait dengan perlindungan-pelindungan terhadap saksi dan korban, layanan-layanan kami apa saja, bantuan-bantuan kami apa saja, seperti itu. Sementara itu kuasa hukum keluarga korban, Muhammad Zubir menilai kasus hukum yang didampinginya sangat membutuhkan pendampingan LPSK untuk menjamin keamanan keluarga korban, apalagi pelaku dalam kasus tersebut adalah Oknum TNI. Bahwa pendampingan LPSK ini sangat dibutuhkan untuk ke depannya, untuk sekarang dan sampai ke depannya, menurut apa yang sudah disampaikan program-program dari LPSK ini, kita apresiasi juga kehadiran mereka ke rumah nuka langsung. Menurut pandangan kita, apa yang paling urgensi yang harus dilindungi dari kasus ini? Memang ancaman-ancaman nyata belum timbul, tapi kita kan tidak bisa memprediksi beberapa hari ke depan apakah nanti ada, nah disitulah nanti kita akan lakukan permohonan untuk pendampingan LPSK. Terima kasih telah menonton!